Kita beralih ke informasi tapal kuda pemirsa. Ratusan peserta berbagai kelompok umur mengikuti kejuaraan daerah open water swimming atau renang di perairan terbuka di Pantai Kumkum Mayangan, Kota Probolinggo, tanggal 15-16 Juni 2024. Meski baru pertama kali digelar, Pantai Kumkum Mayangan menjadi salah satu venue terbaik di Jawa Timur. Bertempat di Pantai Kumkum Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, ratusan peserta mengikuti kejuaraan daerah open water swimming yang digelar selama dua hari, tanggal 15-16 Juni 2024. Open water swimming atau renang di perairan terbuka ini diikuti peserta kelompok umur di bawah 14 tahun dan kelompok umur di atas 17 tahun, dengan mempertandingkan kelas 5.000 meter, 3.000 meter, estafet, dan 800 meter pemula. Lombak yang tenang membuat Pantai Kumkum Mayangan yang berada di dalam area pelabuhan perikanan mayangan menjadi salah satu venue terbaik di Jawa Timur. Hanya saja, meski laut dangkau, namun ada tantangan bagi para atlet akuatik saat bertanding di sini, yakni harus tahan sengatan matahari. Tidak jarang, peserta harus dievakuasi karena daya tahan tubuh menurun. Izi Dwi Faifa, atlet akuatik berusia 19 tahun asal kota Malang, mengaku senang, bisa bertanding di kota Probolinggo. Umbak yang tenang membuat dirinya mampu juara di kelas 5.000 meter, usia di atas 17 tahun. Ombak, seperti apa bisa diceritakan? Halo, ombak enggak sebesar kayak di pandai-pandai lain ya, mungkin. Karena ini kan juga kita ada di pinggirannya, jadi menurut saya juga masih bisa dilewati dan untuk dari segi kalau misalnya nyasar atau buku ini jalan, tapi karena sudah mulai panas, jadi lebih agak pusing mungkin. Oh, gitu ya. Tadi gimana? Puas enggak dengan hasil yang jatuh? Puas dan juga ini saya belum terlalu difokuskan untuk ke sini, karena fokusnya nanti pada saat di pon ya. Jadi saya untuk kehatian aja dan coba-coba kolam. Tahun kemarin di pon gimana? Pohon kemarin saya hanya renang kolam saja, lautnya ada di sejarah saya. Sementara menurut Subroto, Wakil Ketua Cabang Olahraga Akuatik Jawa Timur, kejurda kali ini jumlah pesertanya membludak dari hampir seluruh Jawa Timur. Pada pekan olahraga nasional lalu, Jawa Timur mendapatkan juara umum cabur akuatik. Ini kejurda renang perairan terbuka, ini yang ketiga kalinya. Jadi sebelum-sebelumnya kami untuk renang perairan terbuka ini baru tiga kali, yang sebelumnya ada di Situ Bodo, Pasir Putih, kemudian yang kedua di Lamongan, dan tahun ini Robolinggo. Kebetulan kita ada kerjasama dengan Forkompimda dari Otak Robolinggo dan kami ditamari untuk penyelenggaran kejurda dilaksanakan di sini. Artinya bahwa dalam hal ini kita juga menerima respon daripada Kotak Robolinggo untuk pelaksanaan penyelenggaran terbuka. Ada berapa kelas, Pak? Kita ada dua kelas, artinya di bawah 14 tahun dan di atas 14 tahun. Kemudian nomor-nomor yang diperlombakan sesuai dengan nomor PON, yaitu nomor 3.000 dan 5.000, ditambah nomor pembinaan 800 meter. Pada For Aceh Sumatera Utara akan datang, Jawa Timur kembali menargetkan juara umum dengan perolehan medali terbanyak pada cabur ini.